DPR RI berkomitmen mendukung pemerintah meningkatkan kegiatan ekspor-impor khususnya dengan negara Jepang sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan rakyat Indonesia. Delegasi DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Rahmat Gobel membahas peta ekspor-impor Indonesia terhadap Jepang di Wisma KBRI Tokyo, Jepang. Duta Besar RI untuk Jepang, Heri Akmandi, memaparkan Jepang saat ini menduduki peringkat kedua sebagai negara tujuan ekspor pertanian Indonesia setelah Tiongkok. Pada 2019, nilai ekspor produk pertanian dan kehutanan Indonesia ke Jepang mencapai 236,1 juta dolar Amerika, 2020 senilai 347,8 juta dolar Amerika, dan di 2021 mencapai 468,5 juta dolar Amerika. Hasil pertanian dan kehutanan yang paling banyak diekspor ke Jepang antara lain, kopi, mutiara, lada, dan ikan segar. Sedangkan impor Indonesia dari Jepang yang paling banyak diantaranya adalah hasil pengolahan karet, udang beku, dan turunan CPO. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel mengatakan akan membahas peluang dan tantangan ekspor Indonesia-Jepang tersebut di parlemen dengan pemerintah. Perwakilan Komisi 4, 6, dan 11 DPR RI juga turut serta ke Jepang guna mengawal peluang tersebut. Gobel juga mendorong alat kelengkapan dewan di parlemen untuk proaktif mendukung upaya pemerintah melalui pembentukan regulasi yang bisa menarik para investor, namun di sisi lain juga melindungi pasar dalam negeri. Dari Tokyo, Jepang, Nurfu ATVR Parlemen melaporkan.